Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya teman-teman Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat selalu Baik teman-teman Pada video konten kali ini Kita akan membahas seputar perawatan kopi Dan ada pula beberapa tips Beberapa langkah Untuk menjaga hasil Untuk menjaga kerontokan buah Dan banyak hal yang lain Yang perlu diperhatikan ya teman-teman Selain dari perawatan batang Melalui pemangkasan Dan juga sortasi bahan Oke teman-teman Ini kebun saya Sedang dilakukan pengendalian gulma Ini kita lakukan penyiangan Secara manual ya teman-teman Baik Oke teman-teman Jadi 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 saya akan berbagi tips sedikit Mengenai Beberapa tips perawatan Untuk menjaga Kerontokan buah ya teman-teman Selain dari unsur Selain dari unsur pemupukan Unsur kalium Pospat Yang pertama kita juga Harus Melakukan penyiangan gulma Secara manual Itu dalam setahun sekali Ya teman-teman Oke teman-teman Sehubungan dengan kopi Kopi yang sedang memasuki Pasca buadegan Ya begini ya teman-teman Itu artinya Kita harus Menghindari Kelembapan Guna Jadi sini ada Kelembapan ya teman-teman Yang menyebabkan Beberapa Hal yang disebabkan oleh Kelembapan Pertama Yaitu jamur Dan Juga Dapat mengakibatkan Berkembang Biaknya jamur ya Teman-teman Jadi Dengan Begitu Kopi kita Akan terjadi Kerontokan ya Teman-teman Oke ya teman-teman Di Kopi yang sedang Memasuki buadegan Itu kita usahakan Kebun kita Dalam keadaan bersih Ya teman-teman Agar Di area Seputaran Batang kopi Ini tidak terjadi Kelembapan Dengan begitu Akan Mengurangi Yang namanya Kerontokan Apalagi Jikalau itu Di curah hujan Yang cukup tinggi Seperti yang Saat ini ya Teman-teman Oke Kemudian Tips Berikutnya Di saat kopi Memasuki Paskadega Buadegan Itu teman-teman Usahakan Tidak menggunakan Sprayer Atau Sprayer Dengan Herbicida Ya teman-teman Baik itu Kontak Maupun Yang bersifat Minyak Ya teman-teman Dan penyangan Gulma ini Juga Sangat berpotensi Untuk Mengembalikan Tingkat Kesuburan Serta Mengaktifkan Kembali Akar serabut Ya teman-teman Serabut kopi Ya teman-teman Dan penyangan Gulma ini Juga tidak Disarankan Untuk terlalu Rutin Namun Minimal Kita melakukan Penyangan Itu Setahun Sekali Ya teman-teman Oke Apalagi Jika kopi Teman-teman Itu Sedang Dalam Pasca Pegatatif Pertumbuhan Atau kopi Kopi Kecil Ya Pertumbuhan Ambul Lim Oke teman-teman jadi poin pertama dari video konten kali ini Yang pertama kita menjaga kerontokan buah yaitu dengan cara Lakukan penyayangan gulma atau kebun dalam keadaan bersih Di saat buah kopi sedang memasuki buah degan ya Usahakan juga itu pull dari sinar matahari Itu yang pertama Kemudian selain itu juga diperlukan unsur-unsur harah Seperti kalium, pospart dan unsur-unsur mikro dan makro lainnya Oke teman-teman jadi saya rasa itu dulu sekian video dari saya Semoga ada ilmu atau yang bisa bermanfaat Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih